self love orang kan akhirnya akan berbeda-beda ya gitu kita nggak bisa bilang dulu itu misalnya lebih baik dari sekarang ya mungkin kita bisa sekilas melihat lebih baik karena kita nggak punya informasi yang cukup aja sekarang kita terbuka sama banyak informasi gitu ya kita bisa langsung cari tahu gitu apa sih yang terjadi dengan hidup dia jaman dulu kan mana ada kayak gitu tapi yang saya bisa bilang adalah dulu itu social media nggak seperti sekarang gitu sehingga ruang untuk membandingkan diri itu kan jadinya lebih sedikit tapi sekali lagi self love ini kan banyak faktornya ya gitu kamu mungkin nggak membandingkan diri kamu dengan teman-teman yang di Instagram tapi misalnya orang tua kita zaman dulu mungkin membandingkan dirinya dengan adik kakaknya kita nggak pernah tahu ya jadi apakah self love sekarang akhirnya menjadi lebih bermasalah belum tentu dan belum ada penelitiannya seperti itu